Dengan kondisi seperti itu ya, dan anak masih kecil gitu, maka untuk sekolah mungkin masih ada beberapa tahun lagi. Sama dana darurat itu se-urgent apa ya untuk kita mulai gitu. Jadi anak sekarang kan baru mau 2 tahun, jadi mungkin untuk sekolah kan juga ada. Saya sih niatnya nggak untuk preschool ya, TK aja gitu. Tapi kan ya kita nggak tahu ke depannya gitu, jadi ya mungkin tipsnya apa gitu. Terima kasih. Oke, thank you. Dan gue udah lupa pertanyaan yang pertama. Nanti gue udah lupa kayak Dori. Investasi untuk pemula. Jangan masuk ke produk yang nggak ngerti. Makanya ketika orang menawarkan unit link, lu nggak ngerti, jangan masuk. Jadi yang bahaya adalah ketika kita nggak ngerti produk, terus kita masuk, terus nanti di belakang kita kecewa, hanya gara-gara kita nggak ngerti produknya. Jangan pernah masuk ke produk yang nggak ngerti. Saya mulai ngerti reksa dana pun baru dari 2003. Jadi waktu tahun 2000 mau mulai investasi, ditahan dulu sampai 3 tahun, kerti banget buat kita mulai investasi. Kenapa? Karena kita yang punya uang. Jadi semua resiko investasi itu ada di tangan kita, bukan ada di tangan yang jualan. Bukan ada di tangan printernya sekalipun. Makanya kalau lu nggak nyaman dan lu nggak ngerti, jangan beli dulu produknya. Next logical thing adalah masuk ke logam mulia. Kenapa? Karena logam mulia barangnya ada. Kalau yang mau di jual, tinggal ketokong masuk, selesai kan? Efeknya adalah harus mengerti juga konsekuensi dari membeli logam mulia. Karena ketika kita beli logam mulia, kelebihannya adalah secara psikologis itu menyenangkan karena barangnya kelihatan dan dia berkilau. Jadi mudah sekali buat kita merasa nyaman, aku punya logam mulia. Efek berikutnya harus tahu konsekuensinya adalah dia tetap beresiko. Logam mulia itu ada nilai naik dan nilai turunnya. Nantikan nilainya turun efeknya apa, nantikan nilai naiknya efeknya apa. Menggunakan logam mulia untuk dana daerah bagus sekali. Jadi biasanya dana daerah itu kita bikin layer. Ada tabungan, ada deposito, reksa dana pasar uang, sama emas. Jadi begitu ada emergensi atau tadi nilai pasarti kurang, yang diambil tabungannya dulu. Baru depositonya, baru pasar uangnya, emas yang terakhir. Jadi tadi fungsi emas itu benar-benar dipegang ke kepin, emang benar. Karena memang dia dalam keadaan damai dan perang adalah emas. Maka di dalam dana darurat, emas ditaram paling bawah. Yang benar-benar dibeli udah gak dilihat lagi simpan. Yang benar-benar dipusti-pusti bahasa Sundanya gitu. Kalau gak ngerti, mungkin nanti saya bisa menjelaskan. Yang kedua, kalau mau menggunakan emas untuk dana pendidikan, bisa dipakai, tapi tadi tujuannya untuk jangka 5-10 tahun. Yang dipakai lebih rendah dari itu, gak dipakai lebih tinggi dari itu. Karena asumisinya 10% per tahun. Jadi ada hitungan di KM Financial, asumisinya untuk investasi 5-10 tahun itu kira-kira 10%. Kalau mau nanti bisa nanya di KM Financial, kita ada tabel tentang dana pendidikan itu di harga 1, 3, 4. Jadi ini udah cukup detail. Karena kalau lain-lain mungkin aku perlu 2 jam lagi, nanti seminarnya boleh, kelas D, lain-lain, asing. Dengan senang hati loh. Pertanyaan yang kedua tadi soal... Apa tadi pertanyaan kedua? Ikan Dori nih. Soal lagi investasi ya? Jadi saat jam apa kita mulai... Danan darurat tadi dengan komisi, masih punya kecilan dan... Dan anak umur 2 tahun. Anak umur 2 tahun itu kayaknya masih kecil ya. Padahal masuk TK itu tinggal 2 tahun lagi, masuk SD tinggal 4 tahun lagi. Masuk TK mungkin nggak terlalu berat. Masuk SD itu berat banget. Setelah aja dari sekarang ya. Pengalaman gue itu anak gue masuk SD dua-duanya, itu yang namanya investasi dana pendidikan loh. Nggak, anak udah selesai 1 lapang yang besar. Anak masuk SD itu uang pahalnya gede. Dan waktu mengumpulkannya pendek. S1 itu gede, tapi masih lama. Tapi SD, begitu anak lahir tinggal 6 tahun lagi loh. Anaknya mustahil 7, 5 tahun lagi loh. Enak mundur tuh tinggal 4 tahun lagi. Jadi kalau punya uang agak lebih, yang SD diduluin. TK 2 tahun lagi mungkin masih kekejar dari bulanan atau dari THM sama Bono. Tapi SD diduluin segera. Dikumpulin dengan rutin. Karena waktunya 3-4 tahun lagi. Semua yang akan terjadi pada hidup kita di bawah 3 tahun itu uangnya harusnya udah parkir. Hubungan deposit itu aja udah ngeser aneh-aneh. Kenapa? Karena kita nggak bisa berhadapan sama fluktuasi pasarnya. Jadi kalau nilainya Toto berubah, kayak waktu saya punya reksadana pendapatan tetap nilainya berubah, usut aja semua plannya. Untung ada dana darurat. Artinya segerja nama dana darurat harus punya. Mungkin nggak perlu punya sampai 9 kali dulu. Itu kan teoritis banget gitu ya. Gua pun nggak punya 12 kali. Gua cuma punya 6 kali. Tapi paling nggak lu punya 1 kali pengeluaran bulanan. Nanti punya lebih lagi punya 2 kali. Teorinya punya 6 kali punya 9. Tapi itu teori. Prakteknya, klien gua kebanyakan dana darurat tuh nggak terkumpul full. Tapi harus punya. Mau 1 kali, mau 2 kali, harus punya. Supaya kalau ada apa-apa, dana darurat itu yang akan maju jadi bumper ke uangnya kita. Dan bantu ya. Terima kasih. Berarti saya cuma berdua kali. Jadi pengakuan ini ceritanya. On stage.